Pemirsa Pemerintah Provinsi Bali menetapkan target kunjungan wisatawan yang tinggi untuk tahun 2018 ini. Upaya pencapaian target itu harus memiliki rencana matang, sebagaimana diungkapkan pengamat pariwisata Igusti Ketut Puriarta. Pemerintah Provinsi Bali menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara di Seman Kepulau Dewata sepanjang tahun 2018 mencapai sekitar 6,5 juta jiwa. Target tersebut meningkat sebanyak 1 juta dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,5 juta wisman. Menanggapi hal tersebut, pengamat pariwisata Igusti Ketut Puriarta mengatakan target tinggi yang dicanangkan pemerintah Provinsi Bali harus memiliki suatu perencanaan dalam mencapai target tersebut. Menurutnya, perencanaan yang dimaksud salah satunya adalah masalah infrastruktur. Berbicara masalah pariwisata tentu mengarah kepada kenyamanan wisatawan yang datang. Kemacatan yang sering terjadi saat ini tentu harus disikapi dengan serius oleh pemerintah. Ada beberapa serat yang harus dipenuhi itu. Bahwa perencanaan itu menjadi penting. Sudahkah ada perencanaan yang matang? Blueprintnya kayak apa? Dalam rangka pencapaian itu. Nah, juga harus dipikirkan konsekuensi-konsekuensi yang lain juga. Ya, preserat yang penting dipikirkan adalah soal infrastruktur ya. Apakah sudah ada persiapan, soal akomodasi, soal jalan, listrik, air, dan seterusnya. Karena pariwisata, ya jelas soal kenyamanan ya. Pihaknya menambahkan, target tinggi dinilai bagus. Namun hal-hal lain sangat perlu untuk dipikirkan. Seperti halnya erupsi Gunung Agung yang sejauh ini aktivitasnya masih tinggi. Sebagai keamanan mutlak harus disiapkan oleh pemerintah. Andika Balik.